Seperti biasa, pemanasan dulu bro, sebelum tayang besok. Yao Lao tersenyum ketika dia melihat ekspresi gembira Xiao Yan. Dia secara alami mengerti seberapa banyak usaha yang telah dilakukan Xiao Yan untuk mencari fragment peta ini. Ayo, aktivitas yang kami buat terlalu banyak. Ini kemungkinan akan menarik perhatian beberapa ahli. Meskipun kami mungkin tidak takut pada mereka, kami akhirnya akan menarik beberapa masalah yang tidak perlu jika orang lain mengetahui bahwa itu kami memiliki peta kuno yang lengkap di tangan kami. Mata Yao Lao menyapu sekelilingnya sebelum dia berbicara. Ya, Xiao Yan menganggup ketika dia mendengar ini dan dengan paksa menekan emosi cemas di dalam hatinya. Dia sadar bahwa, itu masalah yang tidak perlu tidak akan semua yang akan mereka hadapi jika kata-kata ini tersebar. Masih akan baik-baik saja jika itu hanya sebuah fragment peta. Tetapi mereka memiliki peta kuno lengkap di tangan mereka. Menyebabkan godaannya melambung. Semua orang tahu bahwa, itu seseorang akan dapat memperoleh informasi terkait dengan api yonik pemurnian yang memurnikan dengan peta ini. Terlepas dari seberapa kuat falling star pavilion itu, itu akan berakhir dalam masalah yang sangat besar karena api iblis ini. Ayo pergi. Yao Lao tidak tinggal lama setelah berbicara. Dengan gelombang tangannya, dia bergegas ke kejauhan. Dan dalam beberapa kilatan, dia menghilang di cakrawala. Xiao Yan dan kedua wanita itu dengan cepat mengikuti di belakangnya. Daerah itu secara bertahap menjadi tenang setelah kelompok Xiao Yan menghilang ke kejauhan. Keheningan seperti ini berlanjut selama lebih dari 10 menit sebelum tiba-tiba rusak oleh suara angin yang berembus. Lebih dari selusin tokoh bergegas dari kejauhan. Setelah itu, mereka tetap di udara. Mata mereka tercengang ketika mereka melihat pegunungan telah berubah menjadi tanah datar. Sungguh kekuatan destruktif yang menakutkan, aku ingin tahu siapa yang saling bertukar pukulan di tempat ini. Mereka benar-benar menghancurkan pegunungan ini hingga tidak ada yang tersisa. Petik 1 Banyak suara yang sangat mengejutkan bisa terdengar di langit. Sesaat kemudian, orang bermata tajam akhirnya melihat mayat di tanah. Beberapa orang dengan cepat bergegas turun, dan seruan menyebar ke seluruh negeri segera sesudahnya. Ini adalah salah satu dari tiga hantu setan dia, di Heizi. Hantu tua ini memiliki kekuatan dozun puncak. Siapa yang bisa membunuhnya? Petik 1 Tiga hantu setan dia biasanya sangat dekat. Sekarang di Heizi telah meninggal, kondisi dua lainnya mungkin tidak lebih baik. Heiz, ketiga orang ini telah melakukan segala macam perbuatan jahat dan pantas nasib ini. Tapi aku bertanya-tanya ahli mana yang memiliki keterampilan seperti itu. Mereka bertiga bisa bertarung dengan banseng elit jika mereka bergandengan tangan. Kelompok Xiaoyan sudah menghilang kekejauhan sementara orang-orang ini merasa sangat terkejut karena mayat di Heizi. Suara angin yang berembus muncul 5.000 km jauhnya dari lokasi pertempuran besar tadi. Beberapa sosok muncul di puncak gunung. Mereka mengejutkan kelompok Xiaoyan. Tidak ada yang bisa mengejar kita di sini. Aku telah menyingkirkan aura kami di sepanjang jalan. Bahkan seorang elit dozeng akan kesulitan mengejar kita. Yao Lao mendarat dan tertawa. Xiaoyan menyeringai dan mengangguk. Keuntungan mereka kali ini benar-benar terlalu banyak. Ketiga hantu tua ini mungkin telah melakukan segala macam hal jahat. Tetapi mereka memiliki simpanan yang kaya. Kelompok Xiaoyan akhirnya mendapat manfaat kali ini. Coba peta kuno itu. Aku sangat ingin tahu apa yang terjadi ketika semua fragment telah dikumpulkan. Yao Lao melambaikan tangannya. Ruang di sekitar mereka tiba-tiba menjadi terdistorsi. Dengan penyegelan ruang ini. Mereka akan dapat bereaksi dalam waktu jika sesuatu yang tidak diharapkan terjadi. Xiaoyan mengangguk setelah mendengar kata-kata Yao Lao. Jarinya menggosok cincin penyimpanannya dan beberapa fragment peta kuno terbang keluar. Mereka tetap tergantung di depannya. Kegembiraan sekali lagi melonjak ke mata Xiaoyan saat dia memeriksa fragment peta kuno ini. Yang tampak sangat tua. Dia tanpa sadar menggosok tangannya bersama-sama sebelum dia dengan hati-hati mulai memetakan fragment-fragment peta sesuai dengan garis. Kecepatan di mana Xiaoyan menempatkan mereka bersama sangat lambat. Seiring waktu mengalir, peta kuno lengkap secara bertahap muncul di depan kelompok Xiaoyan. Xiaoyan menghela nafas lega di dalam hatinya setelah potongan peta terakhir direformasi. Matanya yang memanas mempelajari peta kuno itu sebelum dia menjadi sedikit terkejut. Peta kuno yang lengkap memang mengungkap peta beberapa tanah, tetapi garis-garis di atasnya cukup biasa. Tidak ada target atau rute yang pasti. Dalam sekejap, itu seperti gambar yang secara acak ditarik. Ini, wajah Xiaoyan terkejut saat dia melihat garis di peta. Jantungnya perlahan-lahan tenggelam. Mungkinkah peta kuno itu, yang telah dia cari selama bertahun-tahun, tidak mengandung informasi. Jangan cemas. Peta kuno ini sangat tua. Tidak mungkin untuk digunakan untuk dengan sengaja menipu seseorang, itu pasti adalah misteri. Yao Lao tampak jauh lebih tenang saat dia menyuarakan pikirannya. Hu, Xiaoyan menghela nafas panjang. Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya saat matanya perlahan menyapu peta kuno dalam upaya untuk menemukan sesuatu yang berbeda. Namun, tidak ada yang mencurigakan selain dari teratai api yang sangat jahat. Coba teteskan setetes darah di atasnya. Yao Lao berpikir sejenak dan muncul dengan saran. Xiaoyan ragu sejenak setelah mendengar kata-katanya. Dia menganggup dan memotong jari tengahnya. Setetes darah mendarat di sudut peta kuno sebelum perlahan merembes ke dalamnya. Namun, tidak ada reaksi setelah semua orang menunggu sejenak. Hanya ada setetes darah di peta. Yao Lao dengan lembut menghela nafas ketika dia melihat tidak ada yang terjadi. Dia menggelengkan kepalanya dan terdiam. Xiaoyan terkejut saat dia terus memeriksa peta kuno. Ada kekecewaan yang tidak bisa disembunyikan di matanya. Kailin di samping juga menggelengkan kepalanya dan merasa tidak pantas untuk mengatakan apa-apa. Dia sadar betapa banyak usaha yang telah dilakukan Xiaoyan untuk memurnikan demonik lotus flame. Mereka telah mendapatkan peta lengkap ini setelah mengalami banyak kesulitan. Tetapi sekarang menemukan bahwa itu-itu tidak mengandung informasi apapun. Ini tentu saja merupakan pukulan besar baginya. Keheningan menguasai antara beberapa dari mereka, menyebabkan atmosfer untuk mengisi dengan tekanan dan menjadi berat. Sukacita dari kemenangan sebelumnya telah benar-benar tersebar. Keheningan ini berlanjut untuk waktu yang lama sebelum Xiaoyan akhirnya menghela nafas. Dia melirik peta kuno di depannya dan menggelengkan kepalanya. Karena tidak ada gunanya. Apa gunanya menyimpannya? Sekelompok api surgawi tiba-tiba naik di telapak Xiaoyan setelah kata-katanya terdengar. Api ini menyapu peta kuno. Tindakan tiba-tiba Xiaoyan mengejutkan Yaolau. Yaolau baru saja akan berhenti Xiaoyan ketika matanya tiba-tiba menyusut. Dia bertanya, mengapa peta kuno ini tidak bisa dibakar? Petik 1. Xiaoyan dan kedua wanita itu dengan cepat mengalihkan pandangan mereka ke kumpulan api ketika mereka mendengar suara Yaolau. Mereka melihat bahwa, itu peta kuno ini, yang muncul seolah-olah akan pecah jika itu ditarik, tidak lenyap, tidak peduli bagaimana api surgawi Xiaoyan membakarnya. Selain itu, itu tidak menunjukkan tanda-tanda terbakar. Tingkatkan kekuatannya lah. Petik 1. Mata Yaolau terfokus pada peta kuno yang tidak terpengaruh. Dia tiba-tiba memerintahkan dengan suara yang dalam. Xiaoyan's heavenly flame terbentuk dari penggabungan empat flame surgawi. Kekuatannya bisa membakar gunung dan merebus laut, namun tidak mampu membakar peta kuno. Pasti ada sesuatu yang salah. Xiaoyan terkejut ketika dia mendengar perintah, tapi dia buru-buru mendesak flame heavenly-nya. Huhu, api itu terbakar hebat. Suhu yang tinggi menyebabkan ruang di sekitar mereka untuk mendistorsi. Namun tidak peduli seberapa Xiaoyan memperkuat nyala, peta kuno itu tidak menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi abu. Namun, saat intensitas nyala meningkat, garis-garis pada peta perlahan menjadi lebih cerah. Mereka muncul seolah-olah mereka berniat untuk membebaskan diri dari peta. Joy terungkap di mata semua orang ketika mereka melihat garis. Xiaoyan terus memperkuat nyala tanpa dorongan apapun dan flame heavenly di tubuhnya dipaksa untuk membatasi. Ketika nyala api menyala dengan intensitas yang meningkat, garis-garis pada peta kuno menjadi lebih terang. Pada saat tertentu, peta kuno itu tiba-tiba berguncang. Banyak garis melompat dari peta kuno dan berubah menjadi karakter kuno yang melayang di udara di depan semua orang. Dua bulan muncul sekaligus untuk mengisi langit. Sembilan planet terbentuk di lajur besar. Semua gelombang yang melanda melahirkan. Api setan turun lagi ke bumi. Yao Lao perlahan membaca karakter kuno ini sebagai kejutan yang secara bertahap melonjak di wajahnya. Apa artinya ini? Xiao Yan mengerutkan kening. Dia tidak mengerti arti dari karakternya. Yao Lao dengan lembut menghembuskan nafas. Dia berkata, dua bulan muncul bersama dan sembilan bintang yang sejajar mengacu pada fenomena alam khusus. Namun, kejadian ini hanya muncul sekali setiap seribu tahun. Pasang dunia muncul mengacu pada fenomena yang tidak biasa yang akan dibuat karena adegan ini. Kamu juga harus memahami final kalimat. Hari ketika ombak dunia muncul adalah hari ketika api ionik pemurnian yang memurnikan muncul di dunia. Xiao Yan tercengang. Dia segera bertanya, itu hanya akan muncul sekali dalam seribu tahun. Apakah itu tidak berarti bahwa itu kita tidak akan memiliki kesempatan? Jika kita menghitung tahun, 997 tahun telah berlalu sejak pasang dunia terakhir. Dengan kata lain, hanya ada tiga tahun lagi, Yao Lao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia berkata, itu juga baik. The Purifying Demonic Lotus Flame terlalu kuat. Lupakan tentang kamu. Bahkan aku tidak akan bisa menundanya. Jika seseorang dengan paksa mencoba menundanya, seseorang akan menderita serangan balik. Tiga tahun ini akan memberi kamu waktu yang cukup untuk meningkatkan kekuatan kamu. Petik 1. Dalam tiga tahun ini, kamu harus mencapai kelas doseng. Jika tidak, kamu hanya akan dapat menyaksikan api setan muncul. Aku telah bekerja keras selama bertahun-tahun hanya untuk mendapatkan informasi ini. Xiao Yan tertawa pahit. Menurut apa yang karakter baca, api iblis akan muncul di dunia ketika waktu yang tepat tiba. Pada saat itu, semua orang akan memiliki kesempatan untuk menundanya. Apa gunanya menemukan peta kuno? Yao Lao membentangkan tangannya. Jika seseorang memikirkannya dengan cara ini, itu memang tidak bermanfaat. Uff, Xiao Yan tanpa daya menghela nafas. Dia melirik peta kuno yang tersisa di api. Dia mengulurkan tangannya ke dalam nyala api untuk mengambilnya. Tetapi pada saat dia membuat kontak dengan peta kuno, gambar setan lotus di atasnya tiba-tiba bergerak. Teratai setan muncul seolah-olah itu hidup karena berubah menjadi cahaya yang menembak ke tempat di antara alis Xiao Yan. Perubahan mendadak ini menyebabkan ekspresi Yao Lao secara drastis berubah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!